Hai semua, welcome back, aku Revia Nah di video kali ini tuh berbeda dari video biasanya Bukan review makeup, bukan review skincare Aku akan kasih tau semua peralatan yang aku pake untuk shooting Untuk aku bikin video Dari mulai backdrop, tripod, dan lain-lain Pokoknya nanti insya Allah aku akan bikin selengkap mungkin Nah semoga video ini tuh bisa jadi inspirasi buat kalian Khususnya buat kalian yang baru mau terjun ke dunia Youtube Mau jadi content creator Atau ya sekedar pengen tau aja Apa aja sih peralatan yang aku pake untuk shooting selama ini By the way kalo ada lagu-lagu masuk Itu tetangga aku nyata lagu kenceng banget Sampai ke rumah aku juga kedengeran Semoga gak kena copyright I wish Sekarang lagunya ada lagi Semoga ini videonya bisa tetep dapet adsense ya tetangga aku Dimohon untuk lebih kecil sedikit lagunya Nanti semua barang-barang ini aku akan taruh linknya di description box di bawah Kalian cek aja description boxnya Jadi kalo kalian mau beli juga, mau samaan sama aku Atau mau tau harganya berapa Dan belinya dimana Itu langsung aja cek di description box Aku udah masukin semuanya di bawah Jadi yuk langsung aja kita mulai Kamera aku tiba-tiba mati Jadi aku rekam pake HP aja Semoga gak merubah kualitasnya Nah jadi ini backdrop aku Ini maaf ya backdropnya miring-miring Karena kemarin aku bebenah Jadi ini emang aku copotin Terus masangnya gak bener Tapi nanti ini kalo mau dipasang rata ya Kainnya diratain aja Ini kayak gini Jadi dia itu Di belakangnya seperti ini guys Nah jadi dia itu sebenernya tiang-tiang kayak gini nih Ini tuh aku belinya di Shopee Ini Tuff Studio Merknya kalo gak salah Tuffer atau apa ya Nanti aku link aja di bawah Tapi ini tuh lumayan tinggi Tuh liat deh Dan ini masih bisa ditinggikan lagi Nah jadi ini tuh ada bautnya kayak gini Nah ini nanti bisa kita puter Kita set Mau dinaikin, mau diturunin Ini juga ada Jadi ini bisa dinaikin, diturunin Jadi ada dua kali adjustment Di sebelah sini Sama di sebelah sini Kalian bisa nge-adjust dua kali gitu loh Naik turun, naik turunnya Di bagian atasnya tuh kayak gini dia Dia bisa dikencangin Bisa dilonggarin Dan ini tuh tiangnya Kalo gak salah ada tiga Dan ini aku baru pake dua tiang ya Kalo gak salah Jadi ini tuh masih bisa Lebih lebar lagi Cuman karena Aku gak butuh terlalu lebar Karena kan aku basically duduk gitu kan Jadi kepala aku kan cuman nyampe di tengah Jadi aku gak perlu lebih tinggi lagi Dan gak perlu terlalu lebar Karena aku juga Agak zoom gitu Kameranya Karena kan aku beauty Jadi memang fokusnya ke muka Tapi kalo kamu Youtubenya itu kayak daily vlog Atau apapun Yang butuh lebih luas Ini bisa ditambah lagi Tiangnya Satu lagi Kalo gak salah Ini harganya di bawah 200 Kayaknya 180an Kalo gak salah Jadi Menurut aku ini sangat worth it Walaupun gak kokoh banget sih Dia masih Tuh Kalo misalnya gitu Masih bisa Masih bisa goyang Tapi menurut aku ini udah cukup banget Kalo cuman buat backdrop Kamu mau Shooting makeup kan Kamu juga gak banyak gerak Gak bakal nimpa-nimpa backdropnya Jadi Ya gak masalah Kayak gini Dan harganya juga murah Jadi Ya menurut aku ini udah Sangat worth it Dan sangat cukup untuk aku Lanjut Ini capitannya Ini buat ngejepit kesini Ini harganya murah Berapa ya Kalo gak salah ini Kayak cuman berapa ribu perak Gitu deh harganya Aku lupa lagi Soalnya belinya udah lama banget Dan ini Kekurangannya adalah Dia keras banget Jadi kuat banget nih Si penjepitnya Kayak ditariknya juga susah Jadi memang kuat Kalo kalian ngerasa ini terlalu Keras gitu ya Untuk dijepit Kalian bisa pake jepitan baju Atau jepitan apa aja sih Yang kalian punya Untuk ngejepit gitu Cuman yang aku suka Dari jepitan ini adalah Kan ini ada bagian oranye Sebelah sini juga ada bagian oranye Nah ini tuh rapat guys Satu sama lain Jadi walaupun kainnya setipis ini Dia tetep bisa ngegigit si kainnya gitu Kalo jepitannya pake jepitan yang kurang bagus Ya bisa ada kemungkinan Ini gak kejepit Karena cuman satu helai kain aja Untuk kainnya aku pake kain jersey Dan aku pake ini tuh Karena ini gak perlu disetrika lagi Jadi gak akan lecek Nah sebelumnya tuh aku udah pernah pake Kainnya yang warna coklat Tapi ternyata kurang bagus Menurut aku jadinya terlalu gelap Makanya aku pake yang warnanya putih Supaya belakangnya juga tetep cerah gitu Sebelum masuk ke lighting Aku mau ngasih tau dulu Ini tripod yang aku pake Ini aku pakenya tuh di atas meja Karena kalo di Orang-orang kan biasanya pake yang tinggi tuh Yang tripod tinggi kayak gitu Disini Sampai bawah gitu Sebenernya bisa aku pake itu Cuman kalo pake itu Terlalu jauh dari jangkauan tangan aku Jadi kalo aku mau ngezoom Mau ngefokusin itu agak susah Jadi aku pake tripodnya yang bisa digitaro di atas meja Karena menurut aku ini lebih gampang untuk aku ngezoom Tripodnya yang aku pake tuh yang Takara Eco 173A Ini tuh udah paling murah Dan udah paling pas banget Untuk ditaro di atas meja Yang aku suka dari Takara ini Dia tuh gak terlalu gede banget ya Gak terlalu tinggi banget Jadi Pas ditaro di meja Itu muka kita gak tenggelam Karena dia tingginya pas Jadi menurut aku ini adalah tripod yang wajib banget Ada di studio aku Aku gak bisa tanpa tripod ini Aku udah suka banget Cinta banget Walaupun secara kualitas Ini tuh gak terlalu kuat Gak terlalu bagus banget Beda sama tripod aku yang itu Yang itu kan besi Full besi Nah kalo ini tuh dia kayak besinya Ya kayak agak plastik gitu lah ya Kayaknya sih materialnya Kalo yang ini tuh dia kuat Kokoh ajak gitu Tapi Ini Terlalu tinggi Kalaupun dia diturunin Sampai bawah pun ya Dipendekin Dia itu tetep terlalu tinggi Jadi gak bisa ditaro di meja Jadi menurut aku tripod ini Adalah udah paling pas Paling wajib ada Terus juga dia tuh ada handle-nya Bisa naik turun gitu Jadi kalo terlalu naik Bisa diturunin Dan walaupun ini gak terlalu kokoh Tapi ya cukup lah Untuk menahan kameraku Dan juga Microphone-nya Gak salah harganya 99 ribuan Pokoknya gak lebih dari sekitar 120 ribu tuh gak lebih guys Ini harganya Murah Tapi menurut aku ini pas banget Ya cuman ya kualitasnya Memang standar aja Biasa banget Aku udah patah Tiga kali Tripod ini Karena ketindih sama Cermin itu tuh Cermin itu jatuh Terus Nimpa ini Terus ini patah kakinya Jadi ini udah Tripod ketiga aku Untuk seri yang takara ini Tapi aku selalu belinya Ini lagi ini lagi Aku udah coba yang lain Itu gak ada yang Pas tingginya disini Jadi yaudah Ini yang paling bagus Menurut aku ini rekomen Kalo kalian mau taruh Di atas meja belajar Juga bisa Ini dia tuh bisa Dicopot Dicopot Nah ininya Ininya nih Bisa disangkutin Ke kamera Lanjut ke kameranya Ini tuh nama kameranya adalah Canon EOS M3 Tuh Ini tuh lensanya lensa kit Jadi lensanya tuh udah bawaan Dari kameranya Aku gak punya lensa tambahan Jadi aku pake ini aja By the way Canon EOS M3 ini tuh Secara spesifikasi Dia itu di atasnya Canon M100 Nah waktu itu tuh Aku belinya bekas Aku beli harganya 5 juta guys Waktu dulu bekasnya Nah nanti kalo aku nemu seller Yang ngejual Canon EOS M3 Baik baru ataupun bekas Aku akan taruh linknya Di description box Di bawah Ini aku pake silikon Untuk melindungi kameranya Ini yang aku suka Ini kan ada Tombol kecil ya Disini Ini kalian bisa pencet Terus nanti dia Bisa dicopot Nah gini Jadi kalo kamu Gak mau pake lensa ini Kamu bisa ganti pake Lensa fix Misalnya lensa 50mm Atau 35mm Terserah Jadi aku sengaja beli M3 Karena dia tuh lensanya Bisa dibuka Jadi bisa jadi investasi aku Kalo aku ternyata Kedepannya mau beli lensa Aku gak usah beli bodinya lagi Tinggal beli lensanya aja Nah yang aku suka lagi Dia ada hot shoenya Ini kalo gak salah Namanya hot shoe ya Dia bisa dibuka gini Jadi nanti di atas ini Kamu bisa pake lighting Bisa pake microphone Ditaruh di atas ini Bisa Liat ini kan bawahnya kotak ya Tuh Ini kan kotak gini Nah ini bisa dimasukin kesini Gitu Tapi kekurangannya Kalo microphonenya ditaruh di atas ini Itu dia gak bisa di flip Bisa sih Cuman Ya kayak gitu Gak full gitu Nge flipnya Flip nanggung Dan kehalangan microphonenya Jadi Aku gak Pake di atas Aku pakenya microphonenya di pinggir Nah terus ini Ini aku beli terpisah Batangnya ke kamera Terus nanti kita bisa pasang Microphonenya di pinggir Nah aku lupa lagi nih Namanya apa si Batang pinggirnya ini Tapi ini harganya murah Kalo gak salah Cuma berapa puluh ribu gitu Pokoknya nanti link produknya Aku akan taruh di description box Di bawah ya guys Jadi kalian cek aja Semuanya udah lengkap Di description box Nah microphonenya ini Aku pake boya Boya BM MM1 Bulu-bulunya tuh Bisa dicopot Aslinya tuh microphonenya Cuman sekecil ini Jadi dia itu satu arah Cuman Nangkep suara yang ada Di depannya aja Ini kan mereka boya ya Bukan kayak rode gitu Jadi kualitasnya Memang gak sebagus rode Tapi harganya juga murah Dan ini kalo gak salah Harganya 200 Atau 300 ribuan aja Udah dapet Mix shotgun Jadi menurut aku ini Sangat bagus Dan ini Apa ya namanya Dead cat atau apa gitu ya Lupa lagi ini Tapi ini tuh untuk Menghalau suara angin Terus suara dari luar Supaya suaranya fokus ke kita aja Dan Mengurangi suara kebisingan juga Nah untuk lighting sendiri Awal aku mulai nge-youtube Itu aku cuman pake Satu doang Ini pake ring light aja Jadi waktu aku mulai youtube itu Aku mulainya itu Pake ring light yang DIY gitu Yang bikin sendiri dari Gabus Terus beli apa LED light Terus ditempel Jadi lingkaran Tapi ternyata Menurut aku itu Kurang bagus Cahayanya tuh Gak stabil Jadi kayak Nyala redup Nyala redupnya tuh Gak Pokoknya gak stabil deh Gak bagus gitu Jadi Akhirnya Aku nabung Dan bisa beli ini Ring light ini juga beli di Shopee Ini tuh bisa nyala mati Ini tuh bisa warna putih Dan warna kuning Atau bisa putih dikit Kuning dikit Pokoknya ini bisa diatur Sesuai keinginan kalian Sebelah kuning Sebelah putih Nanti tinggal diputra aja Kuningnya mau segimana Putihnya mau segimana Atau mau putih doang Kalo kalian tau di Instagram Namanya Cathy Stuff Cathy Stuff itu jual Kayak ring light Dan lain-lain Nah ini tuh Dulu waktu Cathy Stuff Masih awal-awal Buku buat Instagram Aku tuh ngeliat Cathy Stuff itu Di belakang ring lightnya itu Gak ada tulisan Cathy Stuff Kalo sekarang kan ada tulisannya Di setiap ring lightnya itu Ada tulisannya Cathy Stuff Kayak ditempel gitu kan Di belakangnya Nah dulu Waktu Cathy Stuff masih awal-awal Itu mereka gak pake stiker Di belakang tulisan Cathy Stuff Jadi di belakangnya itu Aku pernah liat Yang mereka jual itu LFR 480 Nah Karena aku liat tuh LFR 480 ini Jadi aku carilah Ring light yang sama Persis di Shopee Gitu Tuh itu Logika aku tuh gini Di Cathy Stuff Kayak ring light gini tuh Bisa harga 3 jutaan Kalo gak salah Dan sementara di Shopee 1,1 1,8 Kalo gak salah ya Jadi aku mikirnya Oh mungkin Cathy Stuff ini Sama kayak di Shopee Cuman dia kayak tempel stiker lagi Dan Ada pengecekan Quality Control Dan lain-lain Jadinya lebih mahal Gitu Tapi untuk ring lightnya sendiri Tipenya sama nih belakangnya Jadi udah aku beli ini Gitu Tapi itu Belum tentu pasti ya guys Aku cuman kira-kira aja Karena dulu aku pernah liat Dia belakang ini Cuman kalo sekarang Aku gak tau Cathy Stuff pake ring light Yang tipe apa Karena Udah pake Tampelan stiker Cathy Stuff gitu Selanjutnya adalah Softbox Jadi softbox ini tuh Bisa kayak gini nih Bisa miring gini Atau bisa berdiri gini nih Ini juga harganya murah Kalo gak salah 200 atau 300 ribuan Ini juga sama Bisa ditinggiin Bisa diturunin Pokoknya ini bisa di adjust Untuk tingginya By the way Dia tuh nanti nyala matinya Kayak gini Gitu Ini tuh untuk bagian dalemnya Aku pake Yang isinya itu Satu bohlam Satu lampu aja Karena waktu itu Yang 4 lampu tuh Lebih mahal Dan waktu itu Aku cuma punya uang Sedikit banget Bokeh banget Gak punya duit banget Jadi yaudah pake yang Satu lampu aja Gitu deh Dan aku suka banget Sama softbox Menurut aku ini worth it banget Nah by the way Untuk mejanya ini Aku juga baru banget beli Ini tuh mejanya Aku beli di Shopee juga Tapi Dulu tuh aku pake meja belajar Jadi meja belajar Aku taruh sini guys Yang kayu Jaman dulu Terus Ini aku di belakang sini Ada lampu Nah kenapa sih Aku pake lampu bohlam Kayak gini Di belakang kursi Ini tuh fungsinya Supaya backdrop aku Kena cahaya Jadi nanti tuh Seolah-olah Tengahnya ada cahaya Nah jadi ini tuh Kayak soket lampu Tapi bisa di jepit gitu Tuh ini aku lakban Karena kalo gak di lakban Dia agak letoy gitu Agak turun gini Lama-lama Jadi aku lakban aja Biar dia kuat Dan kokoh nempel disini Sebenernya kalian bisa aja sih Pake tripod Terus pake yang kayak gini nih Holdernya Jadi nanti si lampunya Ditempel kesini Terus nanti ditaruh Di belakang kursi kamu Pake tripod Terus nanti kamu tembak ke belakang Biar si backgroundnya itu Cahayanya keluar Tapi kalo pake tripod lagi Itu makan tempat Dan space aku itu kecil Makanya aku gak pake tripod Ini kan sekarang keliatannya luas ya Karena sekarang udah dikosongin Nah sebelumnya itu Aku tuh kasur disini Lemari pakaian disini Semua disini Jadi sempit banget Nah tripod itu kan ada kakinya ya Ya kan Nah kakinya ini yang makan tempat Kalo ada kakinya Jadinya tuh kursi aku tuh Gak bisa mundur gitu Karena aku space nya kecil Jadi aku gak pake ini Aku jadinya ditempel ke kursi aja Untuk menghemat space Jadi kalo kamu mau beli kursi Mungkin bisa cari kursi yang ada selahnya Jadi bisa nempelin si Ininya Terus ini tuh reflektor Jadi ini tuh untuk mantulin cahayanya ke atas Jadi nanti cahayanya dari berbagai arah gitu guys Dan ini tuh warnanya ada yang silver Ada juga yang gold Aduh harus dibalik nih Nah selanjutnya ini adalah trolley Atau ya trolley kayak rak susun gitu Nah ini biasanya aku taruh barang-barang yang mau aku review guys Jadi supaya mejanya gak penuh Aku taruh disini Kemarin aku baru aja shooting Untuk review produk dari Turki ini Ini produk dari Turki Ini tuh Turki's beauty secret Nah itu Aku taruh sini Jadi yang mau aku review aku taruh sini Supaya mejanya gak penuh banget Gak berantakan banget Gitu Terus ini tuh boxnya yang udah aku buka-bukain Menurut aku bermanfaat banget Bisa digeser Bisa taruh di pinggir Kalo kamu mau shooting di tempat lain Kamu bingung bawa barangnya banyak Ya taruh sini Terus bisa digeret-geret Jadi aku suka banget sama trolley ini Dan menurut aku ini kalian wajib punya juga Nah kalo kalian nyari tripodnya yang super koko Super kuat Bisa tinggi juga Bisa bertahan bertahun-tahun Nah Koko banget Tapi harganya lumayan mahal Kalo gak salah 800 sekian lah Mau 900 ribu harganya Kalo kalian masih pemula dan masih baru Saran aku kalian beli yang itu aja tuh Yang tadi aku bilang ini Karena ini udah cukup banget Daripada beli ini Terlalu mahal sih Gitu Untuk youtuber yang masih baru atau pemula Tapi kalo kamu ada budgetnya sih silahkan Ini namanya Beike atau apa gitu Aku lupa deh Nanti aku taruh linknya di description box aja Udah deh itu aja Kalo ini sih yunteng Kalo gak salah namanya Ini ada bluetoothnya Jadi bisa dipake Untuk jarak jauh juga Tapi jujur bluetoothnya gak pernah aku pake Nah terus ini brush Kalo aku nemu nanti aku share sama kalian Aku sih belinya di Mr. DIY Aku gak tau ada atau gak di Shopee Kalo ada nanti aku taruh linknya di bawah Aku kan tadi bilang Aku tuh beli semuanya ini Literally semuanya Dari Moetri Podlighting Backdrop itu kan Aku belinya di Shopee Kalo kalian mau beli di Shopee juga Mendingan belinya tanggal 2 Februari Karena nanti ada promo Shopee 22 main sale guys Mulai dari jam 00 atau jam 12 malem Itu udah mulai main sale-nya Main sale ini tuh nanti bakalan ada gratis Ongkir ekstra Terus ada COD bayar di tempat juga Terus juga udah flash sale 99 Jadi banyak banget produk yang bakal Harganya tuh cuma 99 perak Jadi sayang banget kalo kalian lewatin Untuk 22 main sale days-nya itu Udah aku taruh linknya di description box Di bawah kalian bisa klik aja Nanti keluarnya bakalan kayak gini Kayak gini guys dia linknya Tuh ini akan ketahuan Barang apa aja yang promo Dan sekarang juga sebenernya udah ada yang promo sih Kayak ini nih Sepatu 99 perak Nah sebenernya dari sekarang juga udah ada yang diskon guys Jadi 99 perak kayak gini Jadi kalo kalian mau langsung Cek sekarang juga bisa Nah itu dia tadi perlengkapan Alat-alat yang aku pake untuk shooting Selama ini Di balik layar Youtube aku Setidaknya kamu punya 500 ribu aja tuh Kamu udah bisa beli backdropnya Udah bisa beli softbox Dan juga tripod Jadi itu udah cukup banget Untuk jadi content creator Kalo misalnya kamu belum ada dana beli ring light Dan lain-lain Itu udah pake softbox aja Dulu tuh guys Ini tuh warna ruangannya tuh Gak putih kayak gini Ini tuh dulunya kamar tidur aku Ini tuh warnanya ungu Satu kamar Semuanya ungu Dan ya kalo aku shooting tanpa backdrop Ya belakangnya ungu Dan sebenernya aku bikin video ini Selain buat sharing sama kalian Ini juga buat Kenangan aku Jadi aku bisa Ingat bahwa dulu Alat-alat aku tuh kayak gini Bisa jadi mungkin aku nanti punya Softbox yang lebih bagus Atau punya Yang lebih bagus lagi Tapi yang jelas Aku bersyukur banget Udah sampe sejauh ini Aku mulai dari nol Dengan modal seadanya Modal sendiri Hasil tabungan sendiri Aku sangat bersyukur sih Bisa sejauh ini By the way ini lantainya juga Aku rombak guys Tadinya tuh ini lantainya Ubin biasa gitu Nanti akan aku bikin vlognya juga Oke deh guys Segitu dulu aja video kali ini Kalo kalian suka sama tipe-tipe video kayak gini Jangan lupa kalian komen di bawah Nanti aku bikin lebih banyak lagi Video tour Mungkin nanti aku akan kasih tau Apa yang ada di drawers ini Dan gimana aku nge-organize makeup aku Dan lain-lain Aku bisa share sama kalian Kalo kalian mau komen di bawah ya Thank you so much for watching I'll see you guys on my next one Bye